Halo guys, selamat datang di channel kita Heaven Media Channel yang memberikan segudang informasi tentang dunia game dan esports Dan informasi kali ini mengenai apa saja sih yang update-update terkini yang diberikan Mioho Pada Genshin Impact yang update pada tanggal 11 November nantinya Tanpa pikir panjang, langsung aja yang pertama Yang pertama ada sistem reputasi kota Dimana sistem ini akan memberikan pengalaman yang terbaru bagi para player Dan tentunya sistem ini tidak menggunakan Primojem Dimana yang kita ketahui sendiri pada update yang lalu banyak sistem di in-game yang menggunakan Primojem Untuk membuka sistem reputasi sendiri itu gampang banget guys Dimana kalian harus level 25 dan sudah menyelesaikan quest Archon Untuk Mostad, kalian harus menyelesaikan quest Archon yang berjudul The Outlander Who Caught in the Wind Dan untuk Liyue, kalian harus menyelesaikan Archon Quest yang berjudul Farewell The Archaic Lord Yang kedua ada Oculus Resonance Stones Kalian bingung menemukan Geoculus atau Anemoculus Jangan khawatir, update kali ini Mioho akan membantu kalian dengan adanya item ini Item ini didapat pada saat kalian mencapai reputasi level 2 di setiap kotanya ya Begitu kalian sudah mencapai reputasi level 2 di kota Mostad atau Liyue Kalian akan mendapatkan blueprint untuk crafting Oculus Resonance Stones Dan ada catatan penting bagi item ini guys Oculus Resonance Stone ini mempunyai cooldown selama 300 detik setelah digunakan Jadi tidak bisa digunakan secara singkat Paling enggak nunggu dulu tuh selama 300 detik Terus Oculus Resonance Stone yang didapat di Mostad hanya untuk di Mostad Dan Oculus Resonance yang ada di Liyue hanya digunakan di Liyue Yang ketiga ada Windcatcher Kalian bingung tidak punya Fenty untuk mengambil Geoculus atau Anemoculus yang berada di atas Tenang, sekarang ada yang namanya Windcatcher guys Untuk mendapatkannya, kalian harus mencapai level 3 reputasi kota Mostad untuk mendapatkan brookinnya Untuk makinnya gampang banget guys Dekatin aja Anemogranum Dan langsung dapat disimpan secara otomatis Tapi ingat, kalian bisa menyimpan paling banyak P5 Anemogranum ya Dan saat dilepas Anemogranumnya Akan tercipta arus angin ke atas menyerupai elemental skillnya Fenty Item ini mempunyai cooldown selama 100 detik Dan tentunya item ini tidak dapat digunakan ketika bertarung Jadi masih dibilang lebih enak elemental skillnya Fenty guys Yang keempat ada Condensed Resin Oh iya, pada update kali ini jumlah resin akan diperbanyak 40 resin Jadi jika kemarin full resin hanya 120, sekarang 160 loh guys Dan juga kalian bisa mendapatkan item Condensed Resin ini jika reputasi kota LiYui kalian itu level 3 Cara membuatnya juga gampang banget guys Dengan menggunakan Crafting Bench, kamu dapat mengkonsumsi 1 Crusar Core 40 Original Resin Dan 100 Mora untuk membuat 1 Condensed Resin Condensed Resin itu sendiri dapat digunakan untuk menghidupkan kembali Lain-Lain Blossom Dan Fertified Tree dalam domain yang membutuhkan 20 Original Resin Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan hadiah lebih banyak 2 set Tapi hadiah 2 set tersebut akan diacak Jadi ya ujung-ujungnya gajah-gajah juga guys Yang kelima ada NRE Nah, ini dia yang kita butuhin dari dulu guys Kalian sempat mengalami mati ketika sedang memulihkan HP kalian terutama pada saat koop? Kali ini itu tidak akan terjadi lagi guys Di sistem reputasi ini, kalian akan mendapatkan NRE Jadi fungsi item ini adalah untuk menyimpan makanan tertentu yang nantinya akan memulihkan HP kalian Ketika HP kalian di bawah presentasi yang kalian letukan Jadi jika kalian set presentasi minimum HP kalian 30% Maka ketika HP karakter kalian di bawah 30% Akan langsung heal secara otomatis guys Tentunya ingredient makanan akan menjadi sangat terkuras banget Nah, oleh karena itu kalian diharuskan farm daging, ayam, ikan lebih banyak Karena untuk mengisi NRE ini bukan potion HP yang kayak RPG-RPG lain itu guys Melainkan makanan Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan bahan makanan Masak makanannya Dan belum lagi hasil makanan yang didapat itu tidak banyak Sehingga akan membuat kita berhati-hati ketika melawan musuh yang lebih kuat Agar health point kita tidak akan cepat berkurang Dan akan berpengaruh juga dengan gameplay combat Oh iya, untuk mendapatkan NRE ini Kalian harus mencapai level 5 dalam reputasi monstrat ya guys Dan seperti biasa, kalian akan mendapatkan blueprint untuk bisa crafting item ini Yang keenam, ada beberapa karakter baru guys Di samping adanya sistem-sistem baru Genshin Impact juga menghadirkan beberapa karakter baru guys Contohnya, Partagria atau Childe Zhongli, Diona, dan Xinyan Ada juga boss battle baru guys Yang akan bisa dilakukan per minggu Oke guys, itu tadi tentang apa aja sih yang bakal update di patch terbarunya Genshin Impact yang bakal rilis tanggal 11 November nanti Thank you banget yang udah nonton Tunggu info menarik lainnya di channel ini guys Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys ya Dan nyalain juga tombol loncengnya Agar bisa dapat notifikasi update-update terbaru tentang channel ini guys Webams, the channel Heaven Media And bye-bye